Nelangsa, beginilah nasib 17 pemilik rumah yang terdampak pembangunan tol Cisumdawu. Rumah mereka roboh, lahannya dijadikan area utama tol Cisumdawu. Namun, hingga kini, belum ada ganti rugi selain sebatas 500 ribu rupiah. Uang 500 ribu rupiah itu untuk biaya merobohkan rumah sendiri, yang diberikan PT Wika. Rumah-rumah yang dirobohkan tanpa ganti rugi sepadan itu ada di Desa Sirnamulia, kecamatan Sumudang Utara. Aayanto, salah satu dari pemilik 17 rumah itu mengatakan, rumah yang dirobohkan itu sudah dibangun sejak tahun 2013, lalu 4 tahun kemudian datang penentuan lokasi untuk pembangunan tol Cisumdawu. Pembangunan 2013-2014, penelok 2017, pemberkasan 2018, dan bayi cairan 2021. Cuman 2022 awal, bulan awal itu pembongkaran sama pihak PT Wika. Dengan dikasih uang pembongkar 500 ribu rupiah perpahunan yang 17. Cuman, sampai sekarang, belum ada realisasi keputusan untuk pembayaran. Bahkan, saling lebar, tidak dikansi. Bahkan, barusan sama Bapak-Bapak Hukum sudah dikasih, mengajukan surat Kementerian PAUPR Pusat, tapi belum ada jawaban. Pak, yang 17 rumah ini kondisinya sudah dibongkar, Pak. Sudah dibongkar. Nah, ini pemiliknya tinggal di mana sekarang? Nah, kalau masalah pemilik ada yang kontrak, ada yang fungsi, kadang-kadang kan ada yang ikut pesaudaranya, Pak. Nah, ini yang dijanjikan oleh TIAKTOL, itu kontrakan berapa per bulan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Cuman, dapat uang bongkar 500 ribu. Pak, ini kan kondisi pemilik 17 rumah itu kan terkatung-katung ya, Pak, ya? Ketung-katung. Bertahun-tahun. Nah, ini kira-kira harapan dari pemilik rumah gimana, Pak? Harapan dari pemilik rumah bangunan 17 yang tersebut. Untuk tiap intensi, mohon untuk segera BPN memvalidasi dan BPN untuk membayar. Karena apa? Karena dari 17, semuanya itu 41. Yang satu itu sudah cair. Cuman, diperkecil lagi menjadi 17. Kenapa yang 17 bangunan tertinggal ini tidak mau BPN ataupun KPK sampai membayar atau dibebaskan? Padahal sudah ada hasil dari Porkopinda juga. Sudah ada kompensasi. Cuman, masalah pembayarannya itu sama siapa, jumlah pembayarannya itu berapa, kita ikut. Masih terutama-tanya sekarang. Ini lokasinya di desa mana, Pak? Di desa Siatamu, ya. Di Salamu, ya. A. Ianto menjelaskan, pasca dibongkar, pemilik rumah ada yang tinggal mengontrak, ada yang ikut bersama saudara, ada yang mengungsi. Dia mengatakan harapan dari pemilik rumah adalah setiap instansi yang terkait segera menvalidasi. Mohon BPN menvalidasi dan PPK membayar, dari yang 17 tidak ada pembebasan. Sudah ada hasil dari Porkopinda sudah ada keputusan kompensasi, masih bertanda tanya sekarang, katanya.